Yang terjadi justru hari ini, saya baca barusan, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah memang gamang di dalam menangani COVID ini. Tadi itu di media masa semua beredar kutipan itu. Pemerintah gamang menghadapi COVID ini, penanganan COVID. Terus dia terangkan, mengapa gamang? Karena datanya berubah-ubah. Datanya berubah-ubah. Oleh karena itu pemerintah harus menghadapi data yang berubah-ubah dan menyebabkan gamang. Jadi itu statement resmi pemerintah. Pemerintah gamang menghadapi COVID. Dasarnya adalah data yang berubah-ubah. Nanti saya mau kulit satu persatu. Datanya berubah-ubah. Lalu Pak Mahfud terangkan, Dalam keadaan gamang dan data berubah-ubah, Dia teruskan jalan pikirannya. Karena itu, masyarakat percaya bahwa Presiden mampu untuk mengatasi COVID. 73 persen masyarakat percaya bahwa Presiden mampu memimpin soal COVID ini. Jadi, coba kita lihat logikanya. Di awal dia bilang gamang, Di ujung dia bilang karena itu masyarakat percaya bahwa Presiden mampu. Hasil riset dari Saiful Mujani, Riset Selepas itu. Jadi, saya bertanya, Lu bagaimana? Kan riset itu dasarnya adalah pandangan publik. Nah, pandangan publik sendiri dianggap tidak mendukung pemerintah, Oleh karena itu pemerintah gamang. Terima kasih.